Cerita suku Bugis yang hidup harmonis di Karimun Jawa Suku Bugis dikenal sebagai pelaut ulung pada masa silam dan berlayar hingga mendagaskar Di Karimun Jawa pun ada jejaknya Mereka telah menemukan sebuah pulau kaya raya di tengah laut Jawa dan awalnya hanya untuk singgah sejenak Alih-alih berdagang hingga akhirnya menetap dan membentuk berkempungan Bugis sampai sekarang Mereka mampu mempertahankan adat istiadat dan tradisi sendiri Hidup berhukum berdampingan dengan suku Jawa Kepala suku pernah mengatakan Jangan kesini dulu mbak Karimun Jawa lagi beratan Ujar kawan saya yang menetap di pulau Karimun Jawa dalam percakapan telpon Istilah beratan kerap dipakai masyarakat Karimun Jawa Untuk menggambarkan cuaca buruk yang menyebabkan gelomba lauk semakin besar Para nelayan berhenti berlayar Kapal penyeberangan Jepara Karimun Jawa kerap dibatalkan Sampai-sampai distribusi sembago dan BBM ke pulau Karimun Jawa tersendal Tapi saya begitu bebal memaksakan diri berangkat ke pulau Karimun Jawa setelah peringatan dini dari BMKG tentang gelombang besar di Laut Jawa Beruntung untuk penerbangan Semaran Karimun Jawa kembali dibuka setelah beberapa tahun landasan pacu bandara Dewa Daru Karimun Jawa terabaikan hingga tertutup di lala Sehari sebelum keberangkatan, saya langsung mengeluarkan ponsel membuka aplikasi tiket.com untuk memesan penerbangan ke pulau Karimun Jawa Semua detikta, begitulah patuan dukung Yang saat percaya menyediakan tiket penerbangan dengan harga stabil meskipun dipesan mendadak Dua hari di pulau Karimun Jawa Puja lebat dan badai menerah berairan Suasana sepi, tidak terlihat wisatawan lalu-lalan di jalan Apakah kalian melayani aktivitas Hopin Island pun gagal diberangkatkan Di tengah kebosanan karena setiap hari hanya makan, tidur dan bermain game di ponsel Tawa saya justru menawarkan untuk menyambangi kampung Bugis Alih-alih mengobati kekecewaan saya Ternyata benar, di jalan setapak desa Kamujan terdapat barisan rumah panggung yang menandakan rumah adat suku Bugis Mereka berkumpul dalam satu dusun yang dinamakan kampung Bugis Kami berkunjung ke rumah masyur Rumahnya di ujung barat kampung Bugis Keluarganya berdarah Bugis Tentu memiliki rumah panggung yang pandai bermahasa Bugis Begitu kami masuk ke dalam rumah Keluarga beliau menyambut drama dengan menggelorkan dua ekor ikan bakar besar Dan sebakul nasi hangar Saya sendiri kaget sambil menghitung-hitung makanan sebanyak itu Ya ampun, dimana caranya menghabiskan makanan ini Namun saya tetap menghabiskan semua makanan di depan saya Walaupun perut terasa kembung Lantas saya mendekati Ibu Pasno yang sedang membakar ikan Beliau bercerita tentang awal mula kedatangan suku Bugis di pulau ini Jejak suku Bugis ditinggalkan pula sebagai tempat wisata Tempat di pantai bunga cabai Seorang saudagar bertara Bugis mendirikan tempat wisata pantai bermuasa Bugis Mulai dari penginapan hingga restoran dan menjadikan makanan khas Bugis Begitulah suku Bugis meninggalkan jejak Agar tetap dikenal sebagai pelau ulu yang sepanjang masa Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan lonceng notifikasinya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih